Buat teman-teman yang mengikuti Zoom meeting di sore hari ini, pertama sekali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah bahwa kalian khususnya sudah diterima ingatnya sebagai bakal calon, ingatnya sebagai bakal calon artinya belum resmi sebagai calon, tapi baru bakal calon teman-teman yang muliakan oleh Allah, kita katakan bakal calon karena per hari ini kita sudah bisa lihat sendiri bagaimana hasil pengumuman TWK yang sudah dirilis oleh Pusiba dari 3 ribuan peserta, 50 persennya itu ternyata gugur sehingga di angka 1.600 layak diloloskan untuk mengikuti tahap kedua atau yang kita katakan TWK, pewancara dan sebagainya sehingga pada akhirnya kemarin TWK itu ada 40 sekian orang yang dinyatakan tidak lulus atau 50 lah dengan mereka yang tidak ikut TWK dan sebagainya nah sehingga 1.570 sekian orang ini insya Allah menjadi bakal calon mahasiswa Al-Azhar 2023 nah untuk itu ada beberapa langkah yang betul-betul teman-teman harus apa namanya harus ikutin sebentar saya ada panggilan darurat sebentar ya baik baik bahwa teman-teman bakal calon mahasiswa Al-Azhar kalau dikatakan calon mahasiswa itu nanti berkas teman-teman sudah dikirimkan ke Rehlata kemudian Rehlata sudah daftarkan teman-teman melalui Pusiba diantarlah berkas teman-teman ke Mesir jadi data kalian nyampe di Rehlata itu baru calon nah ketika data kalian sudah diantar ke Mesir oleh OIAA OIAA ini adalah Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia pusatnya di Cairo cabangnya di berbagai macam negara nah barulah setelah data kalian terdaftar itu kalian dianggap sebagai calon mahasiswa yang sudah jelas lah mahasiswalah cuma tinggal di daftar ulang saja ngampe kalian nanti di Mesir daftar ulang barulah kalian menjadi mahasiswa asli resmi kalian pegang kartu KTM kartu tanda mahasiswa Al-Azhar Mesir itu baru resmi nah sekarang teman-teman yang apa ini namanya yang sudah lolos ini masih berupa bakal calon bakal calon karena kita tidak tahu boleh jadi ada yang mundur siapa tahu ini kan berbarangan ini yang seleksi kemenak juga buka seleksi apa namanya seleksi kedubes Mesir di Jakarta juga sedang sedang buka nah bisa jadi ternyata dia ikut yang seleksi kedubes lulus juga dan itu kan biasiswa maka dia ambil yang biasiswa sehingga yang ini ditinggal boleh jadi nah namun kita ambil kemungkinan-kemungkinan nyatanya saja bahwa teman-teman insyaallah tidak mengundurkan diri maka teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan apa saja berkas yang diperlukan yang paling penting dan mendesak adalah paspor kenapa kami katakan penting dan mendesak karena paspor ini buatnya di imigrasi agak relatif ribet prosesnya kamu harus bawa ijazah kamu harus bawa akte kamu harus bawa KTP boleh jadi kamu belum punya KTP boleh jadi kamu belum punya apa namanya ijazah dan lain sebagainya sehingga prosesnya ini agak relatif panjang atau boleh jadi antara ijazah dengan KK dengan KTP dengan akte ada perbedaan nama atau boleh jadi namanya sama namanya Habib al-Wafi al-Wafi pakai i di ijazah di KTP pakai y di akte E jadi ada kelainan-kelainan penulisan ini membuat terhambatnya pengurusan paspor teman-teman sehingga waktu sebenarnya panjang tapi karena ribet pengurusan ini akhirnya lelet nah keterlambatan dalam pengurusan pengiriman berkas dan lain sebagainya dapat menghambat teman-teman untuk bisa didaftarkan resmi ke al-Azhar jadi sehingga teman-teman mulai besok kalau sudah selesai zoom ini mulailah dicicil pastikan KTP punya KK akte ijazah ada siapkan tanya ke imigrasi apa yang harus dilakukan karena ada beberapa imigrasi belum bisa online ada yang sudah bisa online jadi teman-teman harus proaktif untuk untuk apa namanya untuk ngurusin ijazah nah sementara untuk proses pemberkasan lainnya seperti ijazah nilai paspor akte lahir surat tanda sehat surat tanda mampu dan lain sebagainya nanti teman-teman kumpulkan kirimkan dalam satu berkas dikirimkan ke rehlata nah jadi teman-teman yang sudah ngirimkan ke rehlata nanti rehlata yang akan antarkan berkasnya teman-teman ke pusiba atau link media link media ini adalah lembaga di bawah ikatan alumni al-azhar di Indonesia yang akan menjadi perantara teman-teman ke al-azhar jadi tidak masing-masing kalian datang ke al-azhar bawa berkas enggak tapi di wakilkan oleh link media nah karena teman-teman mewakilkan maka ada kewajiban-kewajiban biaya yang harus dibayar nah berapa biaya yang harus dibayar nanti ada item-itemnya yang dibayar ke link media itu katakan misalkan jumlahnya 5 juta meliputi apa saja akan disebutkan oleh link media misal angka 5 juta penerjemahan berkas teman-teman jadi tidak perlu teman-teman terjemahkan sendiri cari penerjemah tersumpah enggak perlu karena OIAA sudah membuat standar penerjemahan berkas sendiri ijazah diterjemahkan akte diterjemahkan paspor diterjemahkan surat semua diterjemahkan termasuk SKCK ya barangkali juga perlu diterjemahkan diterjemahkan semuanya itu ada biayanya di includekan termasuk juga nanti biaya organisasi teman-teman yang ada di Mesir dan lain sebagainya nah kemudian akan ada lagi item biaya lain apa itu item biaya lain misalkan biaya keberangkatan teman-teman ya keberangkatan itu butuh visa butuh tiket butuh fasilitas penjemputan di Cairo gitu ya nah kalau yang biasa atau yang kenal Rehlata mereka akan tahu bahwa Rehlata lembaga yang terkenal apa istilahnya proaktif proaktif dalam membantu melayani teman-teman karena saya lihat di grup tadi ada pertanyaan juga menarik tuh ada baiknya mungkin ya pertanyaan-pertanyaannya kita runut dari atas satu-satu ya baik apakah boleh memilih DL di Mesir untuk yang berijazah non-muadalah dan berijazah MA oke boleh jadi dibolehkan jadi teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya gitu jadi boleh memilih untuk DL di di Mesir jadi tidak ada paksaan kalian harus DL di Indonesia DL itu adalah daurah lurah ya daurah lurah kemudian berapa estimasi biaya keberangkatan kita berkaca ke tahun lalu sekitar 16 juta ada pun mahal di atas itu ada beberapa wilayah beberapa provinsi memang relatif agak lebih mahal biasanya Rehlata paling murah kenapa Rehlata bisa paling murah apakah ada fasilitas yang dikurangin tidak malah ditambahin contoh fasilitas yang ditambahin misalkan teman-teman sebelum berangkat masih di Indonesia kita sudah belajar pelajaran pelajaran kampus kalian kan pilih jurusan Usuluddin Syariah Bahasa Arab nah teman-teman belum sampai di Mesir sudah belajar secara online dan itu biayanya untuk orang yang di luar Rehlata berbayar 500 ribu luar Rehlata tapi bagi yang pendaftar via Rehlata artinya keberangkatan via Rehlata dia nggak bayar free 500 ribu nah bahkan ada beberapa teman-teman lain itu ikut mediator lain yang tidak mengadakan bimbel pelajaran kampus tadi mereka ikutnya ke Rehlata ya kadang saya bercandain kenapa nggak dari awal sih ikut Rehlata dia bilang ya tadinya kukira murah gitu ada yang dikurangin ternyata ada yang ditambah malah gitu loh ada lagi yang mengatakan oh disana selisihnya 300 ribu lumayan eh tapi nggak dapat bimbel nggak dapat city tour di Cairo nggak dapat ini nggak dapat itu jadi bukan berarti murah adalah pengurangan pelayanan loh kenapa Rehlata lebih murah analoginya begini kita nyewa bis satu bis sewanya 5 juta yang masuk ke dalam bis itu 50 orang maka satu orang cuma bayar 100 ribu ada orang nyewa bis yang isi bis itu 20 orang tapi bayarnya 5 juta maka per orang harus bayar 250 ya kira-kira gambarannya Rehlata bisa 200 ribu karena dibagi rame-rame sementara yang lain bisa lebih mahal karena mereka dibagi sedikit rata-rata Rehlata 100 sampai 200 orang per tahun sehingga biaya yang besar ini dibagi 200 orang jadi kecil jadi tidak ada pengurangan fasilitas ataupun pelayanan pelayanan karena tadi ada pertanyaan juga ada nggak sih yang kayak travel umroh tuh tinggal duduk diam tau-tau berangkat tau-tau ini ada ada ya di Rehlata itu begitu karena Rehlata juga memang melayani umroh bahkan insyaallah nanti bulan September ada umroh plus Mesir biayanya cuma 27 juta setengah padahal kalau umroh biasa tidak plus ke Mesir itu 28 juta tapi Rehlata plus Mesir bikin 20 juta 27 setengah programnya ini buat wali-wali mahasiswa yang anaknya sudah diberangkatkan oleh Rehlata mau jenguk anak sekalian umroh gitu loh jadi menarik jadi karena sudah biasa melakukan pelayanan-pelayanan begini ya Rehlata ngerti insyaallah jadi estimasi biaya itu sekitar 16 juta ya teman-teman ya kalaupun ada lebih misalkan yang dari Sulawesi yang dari Jawa dari Sumatera dari Kalimantan mungkin ada biaya-biaya yang ditambahkan oleh mediatornya ya tapi Rehlata insyaallah terbuka semua teman-teman bisa tanya jurusan apa saja yang bisa dipilih di Al-Azhar pada hakikatnya jurusannya adalah jurusan agama ya bahasa Arab usuluddin syariah kemudian dirosah empat ini yang biasa boleh enggak saya pilih jurusan kedokteran tapi enggak ini jalurnya ini jalurnya yang untuk kuliah empat ini dirosat Islam luqa Arabiyah usuluddin dan syariah hukum Islam empat ini ya itu yang bisa teman-teman pilih fakultas maksudnya nah fakultas nanti setelah itu dari usuluddin di tingkat tiga baru teman-teman bisa pilih tafsir pilih hadis pilih apa ini namanya dakwah ya setelah teman-teman di tingkat tiga enggak kayak di Indonesia dari awal sudah milih tafsir sudah milih hadis enggak di Mesir atau di Al-Azhar enggak usuluddin dulu jurusannya masih umum nanti di tingkat tiga baru dilihat kamu layak tafsir kamu layak hadis kamu layak dakwah dan lain sebagainya di kuliah syariah juga begitu kamu syariah Islamiyah kamu syariah walqanun kuliah luqa Arabiyah juga begitu kamu sohafi berarti sohafi ini apa jurnalis kamu terjemah ya jurusan translasi bahasa kamu tarikh walhatorah dan begitu semuanya setelah teman-teman sudah di tingkat tiga ya apakah menunggu keberangkatan wajib di asrama pusat Rehlata atau boleh menunggu di rumah ini kita bicara tahun sebelumnya tahun sebelumnya Rehlata membuat pusat bahasa buat teman-teman yang mau berangkat disentralkan disitu tapi ada teman-teman yang mau pilih aku di Mesir aja enggak mau di pusiba ya enggak mau di pusiba lalu teman-teman ya di rumah tiga bulan empat bulan baru berangkat nyampe di Mesir itu suara siapa nyampe di Mesir baru nanti ikut daurah luqoh lagi jadi di Indonesia dia enggak ikut nah kemarin itu daurah luqohnya online 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 bayarnya per satu level sejuta enam ratus lima puluh kalau di Mesir per satu level itu empat puluh dolar atau sekitar tujuh ratusan ribu atau lapan ratus ribu deh tujuh ratus lima puluh ribu lapan ratus ribu enggak banyak jadi biayanya selisihnya jauh nah makanya banyak teman-teman yang udah aku di Mesir aja dah selain interaksi langsung jauh lebih efektif dibandingkan dengan online tapi ada yang mikir aku enggak mau online aja lah enggak mau ribet ribet nanti sampai Mesir udah tinggal masuk kuliah jadi gitu ya nah jadi kalau teman-teman mau ikut online mungkin bisa atau kalau saya katakan wajib asrama kayaknya enggak wajib deh karena enggak mungkin nih seribu enam ratus orang ini enggak mungkin ketampung enggak akan ketampung nah mungkin dikasih pilihan mau asrama boleh mau online boleh mau di Cairo juga boleh cuma kalau asrama tahun dulu sebelumnya biaya asramanya itu 2 juta sembilan ratus 2 juta sembilan ratus biaya asrama per bulan kemudian biaya satu levelnya itu kalau enggak salah 2 juta jadi lebih kurang 4 juta sembilan ratus per bulan lebih kurang ya jadi hampir 5 juta deh di luar jajan dan lain sebagainya sehingga banyak juga yang berfikir dua kali kalau masuk asrama karena mahal itu ya tapi kita enggak tahu kita sambil tunggu rilis resmi aja dari Pusiba apakah mereka bisa nampung seluruh teman-teman atau sebagian gitu ya nomor 5 apakah relata sudah menyiapkan asrama putri ketika di Mesir nanti baik untuk teman-teman yang mengikuti jalur keberangkatan jalur keberangkatan jalur keberangkatan melalui relata tempat tinggal kalian akan dicarikan oleh relata akan dicariin oleh relata kak kami pengen serumah dengan kakak kelas bisa enggak relata cariin bisa tinggal kita kontak kakak kelasmu atau kakak kelasmu kontak relata perwakilan relata di Mesir connect tuh jadi aman ya jadi mudah sekali udah saya terserah relata deh mau ditempatkan di rumah mana aja di daerah mana aja relata cariin jadi tidak ada asrama ya tidak asrama tapi rumah apartemen yang disewa dibayar tiap bulan oleh penghuni rumah di cariin oleh relata jadi nyampe ke kairo bis relata sudah jemput di bandara dari bandara nanti dibawa di tempat perkumpulan transit dulu dari situ baru diantar ke rumah 4 orang 3 orang ada mobil operasionalnya diantar sama kopernya sama barangnya bahkan koper-koper kalian misalkan khususnya yang perempuan ya kopernya 30 kilo enggak kuat kakak-kakakmu yang relata di sana mungkin jumlahnya lebih dari 1.500 orang ya keluarga besar relata 1.500 orang lebih jumlahnya sana itu yang akan bantu ya kalau yang cowok-cowok ya angkat dewe lah yang berotot-berotot apalagi ya jadi tidak disiapkan asrama tapi tempat tinggal berupa apartemen plant yang disewa berapa lama waktu yang ditunggu untuk membutuhkan persiapan bahasa masuk Universitas Al-Azhar tergantung nah saya enggak melihat ada level level apa apa namanya level tahdit mustawamu harusnya ada tahun sebelumnya begitu lulus kamu level sekian kamu level sekian kamu level sekian nah setiap satu level itu lebih kurang 3 minggu 21 hari deh ya 20 hari itu tiap hari belajar terus hari libur cuma 1 hari jumat kalau enggak salah jadi setiap 3 minggu setiap 20 hari ganti level ganti level kalau dia start dari 0 berarti 7 level kalau dia start dari level 2 berarti 6 kalau dia start dari level 4 berarti 3 ya tinggal hitung dan kalikan gitu ya teman-temannya jadi sehingga anggaplah satu bulan itu satu level gitu aja dah kalau kalian tiga level ya tiga bulan ya tapi perlu teman-teman ingat bahwa keberangkatan itu bareng tidak bisa duluan dewe-dwe enggak bisa aku udah selesai kok aku duluan enggak bisa karena ada keterkaitan nanti dengan visa dengan tiket dan lain dan lain sebagainya apakah ada penerimaan beasiswa yang bisa didapatkan sebelum keberangkatan selain tes kemenak kalau beasiswa itu tadi tes jalur kedutaan ada tapi mumpung nih lagi ngomongin ya jalur kedutaan teman-teman gini eh bahwa apa saya bilang ya eh jalur kedutaan ini saya lihat dia menggunakan eh apa namanya menggunakan eh apa istilah kita itu ya eh apa namanya nih bi'sah bi'sah azhar jadi pesantren-pesantren yang memiliki bi'sah al-azhar saja jadi kalau dia tidak memiliki bi'sah al-azhar kayaknya nama sheikhnya siapa yang harus ditulis gitu ya nanti lebih rinci akan dibincang oleh ustad itu atau ustad ustad rubi ya buat teman-teman yang berkaitan dengan jalur kedutaan maupun jalur PBNU ya masih ada yang beasiswa masih masih ada insyaallah ya buat teman-teman mungkin bisa dijelaskan maksud dari mediator seperti apa oh mediator itu gini teman-teman ya mediator adalah lembaga resmi jadi rehlata ini resmi ada badan hukumnya ada pertanggung jawabannya yang ngurusin teman-teman berangkat ingat ya yang ngurusin teman-teman berangkat dari mulai proses pemberkasan pembinaan keberangkatan pemondokan tempat tinggal di Mesir sampai membantu proses daftar ulang kuliah daftar diri di KBRI bahkan sampai membantu bimbel belajar teman-teman selama di Cairo jadi betul-betul komplit komplit kalau boleh biaya bertahap ya biaya memang bertahap ya jadi biaya bertahap nanti tahap satu bayar yang ini juga ini dulu misalkan 4 juta tahap 2 bulan sekian bayar sejuta tahap 3 bayar sekian gitu ya tahap 4 bayar sekian ya memang begitu jadi tidak dibuat apa namanya tidak dibuat sekaligus karena akan memberatkan ya sehingga nanti terpenuhi 16 juta sekian itu tadi baik teman-teman kemudian pertanyaan selanjutnya apakah boleh tinggal dikos wajib asrama boleh dikos tadi udah disebutkan ya buat yang beasiswa dia dikasih asrama kalau dia tidak mau tinggal asrama boleh boleh kemudian apakah nanti di setiap rumah Mesir bakal ada kakak kelasnya untuk membimbing tergantung tergantung situasi ada yang senang dengan kakak kelas ada yang gak suka ya kakak kelas pada intinya Rehlata memfasilitasi itu kalau pengen dengan kakak kelas kita siapkan kakak kelas nah kami pengen satu pondok nih kebetulan 7 orang berangkat ya sudah 7 orangnya satu rumah boleh siapa itu yang ngomong tiba micnya di mute aja kalau apa sih sinopsis kalau gak penting di mute apakah pemberangkatan sama antara DL di Indo dan DL di Mesir sama sama keberangkatannya sama baik ya tadi itu sudah ya apakah yang pilih DL di Mesir lebih dulu berangkat itu pertanyaannya sama kalau mediatornya ngurusin segalanya enak kayak ya ini tadi Rehlata itu sudah ngurusin semua dari proses awal teman-teman lulus bahkan sebelum lulus kemarin kan sudah diurusin sehingga insyaallah nanti tetap bisa diurusin dibantu oleh Rehlata jika ada peserta yang mundur bisa gak digantikan tidak bisa teman-teman ya tidak bisa digantikan kalau ada yang yang mundur jadi jika ada peserta yang mundur tidak bisa digantikan yang tidak lulus kalau semisal pada tahap pemberkasan belum ada ijazah boleh SKL boleh SKL ya bagaimana kita mengetahui level bahasa kita kan ada DL dulu ya harusnya dari awal sudah ketahuan hasil tes kemarin harusnya sudah ada cuma saya lihat pusiba belum rilis itu kita tunggu apakah akan ada tes lanjutan karena mungkin saja ada tes lanjutan kalau kalau selanjutnya apa ini bagaimana setelah pemberkasan selesai kita ngirimnya kemana kirim ke Rehlata maka teman-teman yang sudah bergabung di grup tetap di grup karena nanti secara teknis akan dijabarkan oleh Rehlata gitu ya bagaimana jika di akhir deadline pengumpulan berkas tanggal 30 Juni ada satu berkas yang belum bisa ini yang saya katakan tadi harus dari awal prioritas apa paspor harus cepat geraknya jadi jangan sampai ada teman-teman yang yang terlambat dimaksimalkan waktunya setelah pemberkasan selesai kita ngirimnya kemana ke Rehlata untuk Syakkah kan dicarikan pihak Rehlata tapi apakah kita bisa memilih tempat untuk Syakkah sendiri boleh misalkan di daerah mana mau di Darosa boleh mau di Hai Sabi boleh Hai Laishir boleh jadi Rehlata membuka itu jadi teman-teman bisa bebas pilih bebas pilih kapan dan di mana saja mau ikut kakak kelas boleh mau ikut teman sekampung boleh teman sepondok boleh request jadi Rehlata terbuka maaf seribu kali maaf nggak kayak yang apa namanya sebagian yang lain pokoknya harus ikut kami nggak kalau mau ikut kakak kelas dari awal dikasih tahu gitu ya mau sendiri boleh setelah selesai pemberkasan dan tinggal menunggu keberangkatan apakah Rehlata menyediakan bimbel online yes jadi Rehlata mengadakan bimbel online buat teman-teman supaya nanti persiapan tahdit mustawa boleh persiapan ujian termen 1 boleh untuk pembelajaran mata kuliah juga boleh jadi Rehlata mengadakan itu khusus untuk member Rehlata itu free tidak berbayar tidak berbayar tapi selain Rehlata biayanya sekitar 500 ribu jadi kalau saya bilang ya ya sekalian aja sekalian aja satu paket karena kalau dia ikut mediator lain terus dia bimbel kerehlata kan keluar uang dobel gitu ya untuk SKCK apakah bisa memakai SKCK yang terdapat tulisan tidak untuk ke luar negeri pada prinsipnya boleh karena SKCK ini tidak dibawa sampai ke Al-Azhar masih enggak jadi teman-teman nanti ngurus SKCK itu di Polres boleh jadi ya bukan bohong juga sih kalau ditanya sama ya bohong juga ya kali ya kalau ditanya sama petugas polisinya ini untuk apa untuk kuliah kuliah di mana enggak usah kamu bilang kuliah di Mesir kenapa karena kalau kamu bilang kuliah di Mesir maka secara otomatis Polresnya akan suruh harus ke Polda gitu jadi teman-teman repot kalau ke Polda tapi kak kalau dari Polres ada stempelnya tidak untuk luar negeri boleh enggak boleh jadi ya teman-teman ya jadi tidak maksud menipu tapi ini mudahin karena memang kamu mau kuliahnya ke Mesir tapi berkas itu tadi 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 sudah saya mute loh jangan ngobrol lagi kasihan teman-teman yang lain terganggu suaramu jadi kalau teman-teman bilang mau ke Mesir maka orang Polres Polsek bahkan Polsek akan suruh ke Polda karena rumahmu barangkali jauh dari Polda panjang urusan banyak biaya capek lelah jadi bilang aja mau kuliah kemana bilang aja di kotamu situ kampus ini kampus itu udah selesai gitu aja atau kamu bilang gini aja saya mau kuliah mau kuliah kemana ya belum pasti pak ini mau kemana pokoknya ini ambil aja dulu sebagai syarat dimana-mana kuliah kan pakai SKCK cari selamat juga boleh artinya ya enggak harus bohong enggak harus bohong ya teman-teman ya sehingga teman-teman tetap bisa mendapatkan SKCK insyaallah jadi SKCK itu teman-teman bisa gunakan meskipun ada stempel tidak untuk ke luar negeri biaya hidup dan biaya pendidikan di Al-Azhar Mesir biaya hidup sekitar 1 juta sampai 1 juta setengah cukup sederhananya gini kayak biaya kalian di pesantren dah ya kayak biaya kalian di pesantren jadi biayanya lebih lebih kurang ya jadi enggak apa namanya tidak lebih mahal gitu enggak kalau biaya kuliah selagi jurusanmu adalah jurusan keagamaan syariah musuluddin luqa arabiyah dan dakwah atau dirosah maka teman-teman bisa gratis paling bayar itu biaya buku biaya tahunan bayar biaya visa dan lain-lain itu enggak sampai 2 juta per tahun bukan per bulan per tahun jadi sangat murah jadi teman-teman tiap bulan dikirimin sejuta setengah cukup mungkin kalau perempuannya maksimal 2 juta lah perempuan dikirim 2 juta itu udah kaya udah berasa orang kaya kalau kamu punya duit 2 juta sebulan jadi enggak memberhatiin orang tua anak tanya sama kakak Leting mereka masuk kampusnya bulan 10 apakah mungkin kami bisa langsung masuk kalau kamu ketika tahdit mustawa dapat level 6 level 7 bisa langsung kuliah bisa langsung kuliah tapi kalau kamu level 3 level 4 atau level 5 itu belum tentu bisa kuliah karena bisa jadi masuknya tahun-tahun depan gitu ya karena setahun ini dianggap kamu harus matang di persiapan bahasa berarti pusiba KPLN Rehlata itu berbeda ya berbeda sederhananya begini Rehlata itu untuk proses membantu keberangkatan teman-teman kalau pusiba sekarang dia ditunjuk kemenang untuk pelaksanaan seleksi juga ditunjuk untuk pembinaan bahasa nah keberangkatan itu melalui Rehlata jadi teman-teman yang mau berangkat sudah lulus mau pemberkasan berkasnya kirim ke Rehlata nanti Rehlata yang teruskan ke pusiba nanti pusiba teruskan yang mendaftarkan lewat link media nanti dari situ dapat kertas bukti pendaftaran dikasih ke Rehlata sudah teman-teman sah menjadi mahasiswa kalau berkasmu sudah masuk itu yang sudah kita jawab oh ada tambahan ternyata saya menggunakan ijazah pesanterin yang berbahasa Arab apakah menyertakan izob ya kemarin kemarin itu kan sudah ada artinya kamu sudah bisa pakai ijazah itu sudah ada izin operasional ya berarti sudah keterima dong ya berarti harusnya berkasmu ya sudah lengkap kayak begitu jadi sertain aja ya itu ya buat teman-teman yang sudah bertanya tadi kemudian di zoom sini juga nanti ada Ustadz Rubi juga ya Alan Wasalan selamat bergabung Ustadz Rubi Direktur Rehlata pimpinan Rehlata ya Ustadz Rubi jadi teman-teman nanti bisa berbincang banyak dengan beliau ya apakah tabrakan dengan pengarahan pusiba yang harus tabrakan dong santai-santai aja pada prinsipnya penjelasannya ini sama aja ya teman-teman ya karena Rehlata memang lebih awal merilis zoom ini baru kemudian dari pusiba juga rilis waktu zoomnya sebenarnya berbeda sih ya apakah pembayaran biaya boleh secara bertahap ya bertahap jadi tidak menyulitkan teman-teman ya tahap satu tahap dua tahap tiga tapi tiga tahap ini disiplin kalau tidak disiplin molor tahap dua molor tahap tiga ini nanti akan menjadi penghambat teman-teman sendiri ya tahapan yang paling terakhir itu adalah tiket itu tahapan paling terakhir ya berapa bulan masanya ya dari sekarang ini bulan anggaplah Juni, Juli, Agustus tiga bulan ya tiga bulan link pendaftarannya dimana ya Ustadz? belum sabar sabar ya stay aja di grup nanti di grup akan dirilis resmi oleh Rehlata jadi teman-teman tunggu aja pengarahan dari Rehlata dan lain sebagainya ini zoom direkam ya saya rekam saya rekam mudah-mudahan nanti bisa di upload ya sehingga teman-teman bisa dengerin pakai media rehlata harus tetap mengirimkan berkas ke pusiba link bisa kalian kirim ke Rehlata bisa dikirim ke Rehlata bisa juga teman-teman langsung pusiba link jadi memudahkan teman-teman sehingga teman-teman tidak kehilangan kesempatan untuk mengirimkan berkas saya kira ini yang perlu saya sampaikan bersama kita ada Ustadz Rubi mungkin Ustadz Rubi nanti akan melengkapi penjelasan-penjelasan yang belum lengkap juga akan menjelaskan informasi-informasi baru yang barangkali kita belum dapat maka untuk itu Ustadz Rubi selaku Direktur Rehlata kami persilahkan ahlan-ahlan Ustadz Rubi waktu dan tempat terbuka untuk Antum terima kasih teman-teman saya serahkan zoom ini kepada Ustadz Rubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du segala puji syukurkan Allah subhanahu wa ta'ala salat besal salam kita curahkan kepada baginda rasulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustadz Ismail atas waktunya sempatannya yang diberikan kepada kami Pertama kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah lolos dalam seleksi Masuk Ketualitas Al-Azhar sungguh ini merupakan anugerah terindah karena banyak yang ingin Kak Al-Azhar dan Kak Al-Azhar